Kamu ingin bahu yang lebar, kamu mesti lakukan eksersis ini. Check it out! Yo, what's up, fit people? Selamat datang kembali ke 2.9 Fit bersama saya, Bobi Ida. Topik hari ini adalah bahu yang lebar. Banyak orang menginginkan V-taper atau supaya badan mereka kelihatan lebih lebar. Gimana caranya? Gampang. Kalau kebanyakan orang latihan bahu, mereka salah dengan mereka cuma kayak push, push movement, atau ya seperti itulah, atau front raises dan lainnya. Tapi itu cuma latihan front delts kita. Tapi supaya bisa mendapatkan V-taper itu atau V-shape atau bahu yang lebar, kita harus melatih side dari side delts kita yang berada di sini. Atau medial head dari deltoids kita yang berada di sini. Kita lakukan ini dengan satu eksersis yang popular banget, yang side raises. Tapi kebanyakan orang salah dengan side raises. Oke, kita ambil dua dumbbell dan kebanyakan orang lakukan ini. Mungkin buat kalian tidak kelihatan salah, tapi tekniknya salah untuk mendapatkan side delts kita. Kebanyakan dari itu tadi aktivitasikan traps kita yang berada di sini. Karena kita, eksersis ini dilakukan dengan tangan kalian. Jadi orang angkat tangan mereka. Itu salah. Itu trapsnya kalian yang aktivitaskan. Jadi untuk fokus ke side head kalian di sini, kalian mesti lakukan eksersis ini. Slightly bend di elbow kalian. Jadi dengan lurus, slight bend. Sama kalian harus, itu harus ke depan. Siku kalian harus ke depan. Jadi dia lead eksersis itu. Bukan dengan tangan kalian, tapi dengan siku kalian. Oke, kita mau coba itu. Jadi eksersis kelihatan yang tiba-tiba begini. Slight bend, oke. Terus kita ke atas, tapi dengan siku kita ke depan. Siku kita dulu. Siku kita baru tangan. Siku baru tangan. Siku baru tangan. Dan kalian merasa, wah ini jadi lebih susah lagi. Dan kalian gak bisa jadi begitu ke atas. Jadi eksersis ini di sini udah stop. Selevel bahu udah stop. Stop di sini. Stop di sini. Oke guys. Trik yang pertama, siku kalian harus lebih dahulu daripada tangan kalian ke atas. Sekarang tip yang kedua. Salah satu fungsi dari bahu kalian adalah twist tangan kalian. Jadi kita mau lakukan itu. Kita gak cuma mau dengan siku, tapi kita mau twist tangan kita ke atas. Jadi pinki kalian yang ini harus ke atas. Oke. So kita mau lakukan ini. Jadi ingat, slide bend di elbow. Kita mau lakukan ini dengan siku kita. Dan di atas kita, pinki ke atas. Ke bawah lagi. Stop di sini. Slightly bend. Atas, siku, siku, siku. Pinki ke atas. Sekali lagi. Ke atas, siku dulu, baru pinki. Nah, di sini. Sini. Satu lagi. Atas, pinki. Oke. Ini tip yang kedua. Tip yang ketiga yang paling penting adalah teknik. Kebanyakan orang juga salah. Dan mereka lakukan ini. Kenapa mereka swing gitu? Supaya mereka bisa angkat beban yang lebih berat. Saran saya untuk melatih side delt kalian. Coba untuk duduk. Atau kalian mau berdiri. Tapi jangan swing. Jadi jangan gini. Jangan gini. Jangan gini. Tapi, coba untuk berdiri aja. Jangan swing gitu. Jadi lakukan ini. Begini. Jangan swing. Jadi kita mau praktikan semua tip yang tadi kita belajar. Pertama, slightly bend the elbow. Dengan siku. Pinki ke atas. Jangan swing. Ke bawah lagi. Ke atas. Siku-siku-siku. Pinki. Stop. Ke bawah. Kita nggak swing sama badan kita. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Dan abis ini cuma 5 kilo guys. Dan abis berapa repetisi udah mulai terasa disini. Jadi, ini adalah tips dari aku untuk mendapatkan bahu yang lebar. Dan saran saya, selalu kalau kalian melatih otot bahu, coba sadelah satu exercise ini. Maksudnya side raise. Kalian juga bisa lakukan ini dengan kabel atau dumbbell, terserah kalian. Dan selalu kalau kita main side raise itu, coba dari 10 sampai 15 repetisi dalam 3 set. Dengan 1 minit istirahat. Itu sih menurut aku yang paling efektif. Dan ingat semua tips tadi. Yang pertama setelah dibent di elbow. Kedua, kita lead exercise itu dengan siku kita. Yang ketiga, kita mau pakai pinggir. Yang terakhir, kita nggak mau swing. Supaya kita dapat hasil yang maksimal. Nggak usah beban yang berat. Yang penting adalah teknik yang benar. Dan kalian harus merasakan itu disini. Oke guys? So, jangan lupa untuk check out juga video-video yang lain di channel ini. Sama like video ini. Subscribe ke channel ini. Check out juga Facebook dari Tuna and Fit. Dan Instagram dari Bobby Ida. You know what it is, it's your boy Tuna and Fit. Let's get it guys.